1.200 titik kerusakan jalan di sejumlah jalan di Jakarta Utara telah diperbaiki suku dinas Binamarta setempat sejak Januari hingga April 2016 Dari data yang diperoleh berita Jakarta TV, Rabu 27 April 2016, ribuan titik kerusakan yang telah diperbaiki tersebut berada di jalan lingkungan hingga protokol di enam kecamatan di Jakarta Utara Ruas-ruas jalan tersebut diantaranya jalan RM Martadinata dan jalan Lodan Raya di kecamatan Tanjung Periuk, jalan Tarian di kecamatan Kelapagading, jalan Bakti Cilincing, jalan Raya Sukapura, dan jalan Tipar Cakung di kecamatan Cilincing Perbaikan kerusakan tidak hanya pada jalan yang berlubang saja namun juga dilakukan pada trotoar dari ruas jalan tersebut Sejak Januari sudah melaksanakan tutup lubang itu sekitar 1200 titik sampai saat ini Di mana kita target sesuai dengan program bahwa harus jalannya zero hole Mantap, bebas genangan, bebas lubang Sampai saat ini kita sudah enam kecamatan Dan antara lain Tanjung Periuk, Sunter, terus Pademangan, bahkan kita juga membantu di jalan-jalan Mata Dinata, Lodan yang mengalami kerusakan Di jalan kecamatan Kelapagading, kita sudah masalahkan juga mulai dari jalan Tarian, jalan lokal-lokalnya kita sudah selesaikan semuanya sampai saat ini Alhamdulillah sudah bisa dibilang zero hole Juga koja, juga banyak, itu jalan yang kita perbaiki Juga kita perbaiki dengan trotoar yang sekalian Sehingga jalan kaki tidak hanya jalan yang mereka nyaman Tapi juga bisa jalan di trotoar yang kita sudah perbaiki dan sediakan Begitu juga dengan Cilincing Cilincing, kita jalan-jalan lokal juga kita sudah banyak perbaiki Jalan Bakti, Jalan Nesukapura, Juga Tipar Cakung Bahkan kita membantu juga jalan-jalan nasional Pembaiki yang masyarakat minta selama ini agak bermasalah Contohnya Marunda, Akses Marunda dan juga Jalan Cilincing, itu kita perbaiki Namun demikian, itu nanti Departemen akan menyempurnakan dengan paket kegiatan yang lebih patent Dari Jakarta Utara, Agung Suprianto memberitakan Jangan lupa untuk menonton!